Halo guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian Nah, pada video kali ini aku ingin hands-on nih si Redmi Note 13 series beberapa hari yang lalu di China sini tuh launching si Redmi Note 13 series ada 3 varian ya, yaitu 13 5G kemudian ada 13 Pro 5G, ada 13 Pro Plus 5G tentu saja nggak ada versi Redmi Note 13 4G gitu nggak ada ya teman-teman mungkin ada pun bakalannya di negara Asia kayak yang di Indonesia mungkin atau di India, mungkin seperti itu tapi aku nggak tahu pasnya gimana cuman yang di launching di China sini tuh yang versi 5G bagi kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu oke, dan kita langsung saja untuk ke kontennya oke, sekarang aku ada di Xiaomi Store Coksin Square atau Coksin Gwongcang ada di sini tempatnya cukup luas sih Xiaomi Store-nya dan kali ini aku akan bermain-main dan melihat-lihat si ya itu, yang baru tuh ada yang baru ini yang baru oke, kita akan lihat ya oke, sekarang aku ada di Xiaomi Store di daerah Coksin tempatnya kayak gini ya, cukup luas sih tempatnya cukup luas banget dan handphone-nya juga lengkap disana ada Xiaomi Pad Max 14 inci nah, beberapa hari yang lalu tuh Redmi Note 13 series tuh launching di China nah, kebetulan produknya sudah ada display-nya di sini dan aku dikasih pinjem di lepas pula gila nggak sih kayak gini produknya ini yang pertama adalah Redmi Note 13 Pro Plus kita dari yang paling tinggi ke rendahnya oke, langsung saja disini malah ada dikasih tau nih kayak spesifikasinya seperti apa nih kayak gini yang paling utama oke yang pertama nih si Redmi Note 13 Pro Plus ini menggunakan lensa wide-nya yaitu 200MP dengan ada OAS disininya bagian sini ya ini 200MP-nya disini nih lensa pertama dan ini ultra-wide dan ini makro nah kemudian layarnya sebesar 1,4 inci dan layarnya sendiri ini punya TCL ya C7 tapi ini bukan yang 2,8K tapi yang ini kok 2,8K kok 2,8K tapi ini 1,5K saja nih dan brightness-nya sampai 1800 kemudian ini sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass Victus ya ini layarnya sudah diproteksi Corning Gorilla Glass Victus ini satu-satunya handphone Redmi Note yang sudah apa ya curve ya bagian-bagiannya sudah curve kayak gini ini termasuk pencapaian bagus sih untuk Redmi Note sih kemudian si Redmi Note ini sudah IP rating 6,8K yang tandanya tahan air bukan cipratan lagi tapi tahan air tapi sebaiknya jangan digunakan dalam air ya karena pasti dijamin ya mungkin juga kotokonya mau garansi masalah air yang berikutnya ini baterainya sebesar 5000mAh untuk Redmi Note 13 Pro Plus dan daya charging 120W pakai gun charger warnanya tuh nggak sekedar ini aja teman-teman tapi pilihan warnanya ada ini nih pokoknya cari yang kayak iPhone ya nih warnanya ada ini dan hitam dan ada ini juga ini paling menurutku bagus sih banyak aja leather ini leathernya enak banget sih aku suka begitu 200MB ois itu lagi ini oke kita lihat sedikit nih bagian bawah kita akan melihat speaker kemudian ada USB Type-C ada mic dan slot SIM card kayaknya ya slot SIM cardnya tuh udah dual SIM ya bukan yang versi microSD lagi karena memori-nya juga udah gede dan bagian atas kita akan melihat speaker ada mic, infrared blaster dan apa ini aku nggak tau nih bagian kanan kita akan melihat ada kayaknya ini nih tombol volume volume up, volume down untuk jeroannya sendiri si Redmi Note 13 Pro Plus ini pakai apa sih? kita ubah ke inggris dulu untuk jeroannya sendiri dia sudah menggunakan Mediatek Dimensity 7200 Ultra dan resolusi di 2712 x 1220 pixel RAM 8GB ya layarnya 6,67 inci nah refresh rate-nya berapa? kayaknya sih 120W aja ya ya memang 120 nih 120 dan kita default aja recommended-nya kemudian kita lihat yang lain-lain udah ada haptic feedback ada battery roll juga sudah ada ya boost asio speed karena ini pakai yang 120W juga nah kita nggak usah kita coba lihat bagian kameranya ini yang paling bikin aku penasar masih terus terang lihat ya ini kita bagian agak mundur dah agak mundur kita lihat dah ultra wide anglenya kayak gini boleh foto ya boleh lah kita satu kali ini cropping ya cropping dua kali empat kali itu masih bagus gila banget potretnya nggak bisa ya foto apa potretnya emang disini nah kita cari apa sih ini 200MP-nya bagian bagian yang dicari-cari oke sekarang kita lihat kamera depannya kayak apa sih bagus sih aku suka ini kita reset aja bagus sih oke oke sih aku suka nih kamer ini cukup oke sih ini pakai sensornya Samsung ya SP3 ya untuk Redmi Note 13 Pro Plus dan untuk video nah ultra wide angle hanya mentek di 1080p 30fps saja nih untuk video ya untuk wide nya kita bisa sampai di 4K 30fps saja nggak bisa 4K 60 4K 30fps saja dan bisa di 1080p 60fps oke ya nah untuk kamera depan bisa di 60fps ya teman-teman ngelus ya tapi dan impact range-nya kurang banget sih terlihat di bagian belakangnya tuh overhead light banget lah kalian kalau bisa lihat nih overhead light banget tapi ini layarnya seksi banget sih aku suka sih begini oke kita langsung aja bikin shortnya tentang harga nah harganya adalah segini ya temen-temen yang ada di sini ya segini nanti aku kasih translate-nya di bagian sini harganya berapa pokoknya RAM 12 memory 256 segini kayaknya kemarin tuh ada yang versi apa ya e-pile atau apa gitu versi edition apa gitu versi edition apa gitu dia istilahnya apa ya bagus banget sih kayak warnanya kayak tentara-tentara gitu tapi ini pun udah termasuk bagus lah ini ini aku suka sih udah termasuk bagus oke pokoknya pakai Snapdragon 7s Gen 2 itu dibawahnya Poco F5 ya atau Red Note 12 Turbo yang 7 plus Gen 2 ini dibawahnya ya ya perasaan sama aja kayak 200 megapikselnya ya nggak sama aja juga sih tapi maksudnya ya aku kurang suka pixel clip sih lebih baik pakai lensa kшk kHi k k aku aku aku